Halo ketemu lagi sama Devi di channel YouTube Devosada 17 jangan lupa klik tombol like komen dan kalau belum subscribe jangan lupa di subscribe eh yang ini Devi lagi ada di kalian dah ya ini tempat cucian bisa semua tanpa gue itu pasti kalau mau balik ke Jakarta lalu kesini dulu untuk diisi bersih supaya masuk barat itu udah bersih nah ini ini perdana Devi bawa gergetan ya karena si Gina lagi masuk ke pengkel dia mau di permak total jadi untuk sementara dengan gua gergetan dulu menunggu sampai Gina jadi nah ini perjalanan dari Pekan Baru menuju ke Jakarta dan ini sampai Lampung kenapa dari Pekan Baru sampai Lampung nggak bikin nggak bikin vlog karena eh terlalu sibuk nyepir mengenai lalu sibuk nyepir terus muka aku juga enggak dandan pucat jadi aku nggak bikin vlog dari sana dan ini sudah di Lampung mentah lagi ini mau naik kapal mau nyebrang kita pulang ke Jakarta aku dari dulu kalau kali ini aku udah 20 hari di Sumatera dan pilihan mungkin besok itu perdana gergetan Devi bawa ke Jawa Oke teman-teman yang di Jawa nih yang mau ketemu sama gergetan bolehlah ketemu sama gergetan nanti nah ini disini ada 123 dan eh sudah agak istimewa ya karena di dalamnya itu sudah audio sudah terpasang terus untuk eh plafonnya itu sudah sudah dikasih apa itu namanya ya ah pokoknya yang bagus-bagus itulah terus ini belum tahu ya otw pasang kotanya segera atau masih menunggu tuh belum tahu nanti kita akan vlog lagi dan beginilah tampilan yang gergetan setelah di cuci dari cuci bersih ya ya siap untuk bertepur di asmal with driver shadow mantap ya tapi seru asik pokoknya pekerjaan ini Devi jalanin dengan happy dengan senang hati pokoknya eh sempurna apapun jangan-jangan berlarut-berlarut lah walaupun beberapa hari lalu Devi sempat mengalami galau-galau tapi alhamdulillah Devi kalau galau-galau gak terlalu lama sih karena banyak yang menghibur ya untuk anak-anak yang di Pekanbaru terima kasih adik-adikku tersayang yang selalu siap menghibur Kak Devi ya terima kasih untuk waktunya dan kita jumpa lain waktu lagi nanti kalau kembali ke Sumatera kita pasti berjumpa lagi kita seru-seruan lagi oke 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 sekarang kita sudah menuju ke pelabuhan dan kita mau menyeberang nah itu lautnya disana nah kita berdua sama si hijau hijau yang satunya tadi belum selesai dicuci nah kita duluan biasa kita nungguin tiketnya kita berhenti dulu disini oke oke kita disini dulu bersama gergetan oke kita sudah masuk Dormaga dan kita naik dari Dormaga 6 masih hijau kita naik kapal ini kita naik kapal lagi Bersama Oke kawan developers Jadi sekarang kita sudah bersama Sampai hari ini kapalnya berjalan Kita sedikit wawancara lah ya Karena aku penasaran juga ya Baru lihat juga Pertama kan melihat di Jogja Cuma karena kita gak sempat Gak sempat ngobrol Jadi walaupun kita nih sama-sama Supir Tamkargo Tapi kita jarang Kalau udah bekerja Di luar Kita jarang bisa ngobrol Karena satu Kadang kita harus tidur Jadi Waktu kita sangat sempit Untuk ngobrol Nah ini kebetulan kita Satu trip bareng nih Untuk balik ke garasi Pulang ke Jakarta Nah ada kesempatan nih Untuk ngobrol nih Di kapal ini kan nyantai Nomornya ada 3 jam nih disini Nah Pertama-tama Aku Mau tau dulu nih Kenalan dulu lah Namanya siapa Assalamualaikum 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 Saya Muhammad Latif Dari Muhammad Latif Muhammad Latif Latif Muhammad Latif Dari 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 Sepir Sumatra Terus aku pengen nanya nih Penasaran nih Ini Masuk Tamkargo ini Karena tau ada Devi atau gimana nih Saya masuk Tamkargo ini Karena Saya dulu Di Tamkargo Abang Namanya Saya suruh masuk Tetap Saya lagi Buka longan Sudah saya Taruh Tampak Reksonal Oh gitu Berarti Berarti Bukan karena ada Devi disitu Kepedean ya Oke Terus Ini udah Berapa lama nih Di Tamkargo ini Tamkargo masih 2 bulan Masih baru Oh 2 bulan Berarti masih masa training ya Nah Teman-teman semua Yang sering nanya nih Gimana sih Caranya masuk Tamkargo Gimana caranya Jadi Dia tuh harus datang langsung Ke Pengurusnya ya Untuk syarat-syaratnya itu Yang kita Yang mutlak dulu aja ya Seperti SIM KTP KTP Maklaring Maklaring Itu yang inti Yang lain-lain Kalian bisa tanya Lebih jelasnya Di IG di bawah ini Oke Terus Ini udah Berapa trip nih Banyak kali Lebih banyak ke Jawa Atau ke Sumatra Jawa Sumatra Jawa Sumatra Paling 3 bulan Semua itu baru Kita dianggap Dulus Jadi karyawan Begitu ya Jadi Tamkargo itu Bukan Bukan satu perusahaan Yang Hebatnya Yang main-main Itu dia Memang Ada prosedur-prosedur Yang harus kita Lalui Untuk menjadi Karyawan Di tempat Ya Memang Gimana kesan-kesannya Masak Tamkargo ini Kesan-kesannya Masak Tamkargo ini Gimana Enak Enaknya Mobil bersih Kemari Dicuci Terus Bintang ini Kalau mobil Mata Gak bisa Wah Gue Memang Nanti Masa Ditambargo Jadi Ditambargo itu Banyak peraturan Jadi kita Mobil memang Harus Terisi Karena Ya Kebersihan Kebersihan Itu adalah Kebersihan Sebagian Nerman Makanya Apalagi Kalau kita Dapat trip Sumatra Itu selalu Ya Kalau mau naik kapal Kita pasti Sampai Dikali anda dulu Dicuci Mobilnya Bersih Jadi masuk Garasi Itu Mobil udah Bersih Gitu Karena Kalau gak Bersih Nanti kita Diomelin Sama Ampun Bang Jago Sorry Bos Bercanda Terus Pelek Juga Itu Penting Loh Pelek Pelek Nekan Alkua Jadi Harus Sering Bersihin Pake Bersihin Alpanya Pake Autosol Pake Autosol Biar Mengkilap Biar Mengkilap Begitu Terus Mau nanya Apa Lagi Ya Nah Begitulah Kesan-kesannya Di Tamkargo Itu Walaupun Kita Satu Perusahaan Tapi Kadang Satu Bulan Sekali Baru Ketemu Dua Bulan Sekali Baru Ketemu Kayak Ini Aku Sudah Sebulan Lebih Ya Ketemu Terakhir Ketemu Di Jogja Ini Baru Ketemu Lagi Nah Begitulah Kita Walaupun Satu Perusahaan Tapi Jarang Jarang Ketemu Apalagi Kalau Kemuatan Lagi Rame Ramenya Udah Bisa Dua Bulan Kita Tidak Ketemu Sama Rekan Kita Sendiri Jadi Happy Nih Bekerja Ditang Tardu Bersama Traversedo Tadinya Tadinya Udah Tau Belum Sih Kalau Aku Ditang Aku Masuk Gara Gara Melihat Di TikTok Jadi Waktu Masuk Teng 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 Belum Teng 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 Ya Begitulah Oke Thank you Protokal Patrik Protokal Thank you Thank you Untuk Waktunya Permintaan Terakhir Buka Bukalah Maskernya Biar Tau Nah Ganting Kali Buat Temen Yang Yang Mau Kepo Kepo Gimana Cara Maksudnya Kalian Langsung Aja Tanya Ke IG Di Bawah Ini Kalian Bisa Tanya Langsung Ke situ Biar Lebih Jelas Pokoknya Pesaran pertama Tentunya Kasih SIM KTP Oke Gitu Dulu Thank you Waktunya Kayaknya Aku mau Turun dulu Jemput Yang Di bawah Oke Bye Terima kasih telah menonton!